Hai kawaii Halo guys kembali lagi bersama gua di channel willimeku hari ini gua bakal ngeraset anime lagi yang sudah jalan 6 episode jadi anime kesukaan gua di musim spring 2021 kalian lah gua baca masih baca lagi ya Slam Toshite Pintinan Shirane Uchi ni level max ni natemashita jadi sampai sejauh ini gua masih ngeja gitu karena judulnya panjang banget men gua jadi inget Irumakun itu juga panjang juga kan judulnya gitu ya so enggak kerasa sudah tiga hari terlewatkan gitu di masa lebaran kali ini ya so semoga teman-teman tetap sehat selalu dan pastinya kita bakal nobar lagi gitu di channel ini untuk menyaksikan Slime Positetisme episode terbaru dan yang pasti di episode sebelumnya menciptakan akhirnya muncullah karakter baru gitu yang merupakan wujud hantu yang bernama Rosali gitu akhirnya Rosali di apa ya bahasanya ya dibantu gitu dibantu untuk menampakkan wujudnya gitu oleh teman-temannya Azusa dan kawan-kawan gitu jadi memang si Halkara sendiri memang ada kendala kan di pabrik namanya sebelumnya gitu ternyata memang selama ini yang dihantui eh yang diganggu adalah hantu yang berwujud Rosali gitu yang memang sering menghantui di pabrik tersebut dan so akhirnya Rosali gabung di partinya Azusa gitu yang nantinya bakal ngebantu teman-teman Azusa dan pastinya warga sekitar gitu yang ada di sekitar desa Azusa gitu ya so a bagaimana kelanjutan di episode enam kali ini tidak perlu menunggu berlama lagi suka anime saja Oke tidak perlu menunggu berlama lagi langsung ke episode enam Slime Toshite 30 men let's go jadi gue sangat hype banget gitu dengan anime ini kebanyakan kata kamu why iya kenapa coba oke oh iya ini nih yang episode lima ini eh sorry episode empat sorry sorry tapi biar zebub lagi mutih lagi bagus nih kayaknya nih iya dapet penghargaan gitu eh sebagai apa namanya tadi penghargaan akan diatakan dari tanah iblis iya kelahiran di kelahiran yang biasa lebuk kayaknya sih itu dia Alcara ini gak jelas anjir bakal bakal ngerusu anjir di tanah iblis nih mesti harus di jadi kata be zebub karena dedikasinya lah ibaratnya gitu kan sudah mengalahkan naga biru gitu kan dan akhirnya dia diberi penghargaan gitu oleh para petinggi tanah iblis gitu kan ya petinggi petinggi iblis lah ibaratnya gitu kata si be zebub gitu dan semua sepakat gitu untuk pergi kesana gitu tapi gua curiga sih nanti Alcara ini bakal ulah lagi nih disana nanti oke opening dulu kenapağer nanti jika ya petinggi na enn sen dat me 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 ini Gua suka banget dengan Openingnya dari Slain to City The best Bertemu Leviathan Leviathan itu apa ya? dia mungkin punya dia kan punya rekor buruk ketika ketemu para iblis sebelumnya karena dia ngasih salah paham tentang obat ayah yang baik boleh dong oh iya iya bener-bener gak bisa disentuh kan hantu kan soalnya clever dan bener dong dicari dong niat gg anjir sasa punya kenalan yang paham tentang hantu iya sih kita aja udah bagus kok menurut gua tapi gua penasaran sih tapi gua penasaran sih kalo hantu di dandan tuh gimana sih konsepnya kayak yuragi yuragi ini yuna kayak yuna yunaya hantu yuna oke anjay belajar deh harusnya belajar gitu cara what oke 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 kamu bisa ganbate 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 azuza bikin sihirnya tapi si rosali membayangkan gaunnya gitu loh nanti bakal terjadi gaun itu nanti bakal seperti gaun yang bisa dipakai sama ini nanti si rosali gitu jalan gala anjay wih ding jangan bilang jangan bilang jangan bilang kawai 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 anjir kawai 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 bisa airnya berhasil gitu loh dia ga bisa lah ga bisa ga bisa ga bisa ga bisa dipeluk gg aja usah gg sih ok kaget ya li ok kaget pasti paus yang di opening iya kan bener kan karena di opening paus kan let's go come on aku pengen tau sih bakal gimana tuh petulangan mereka gitu loh oh oh jadi di atas paus itu ada bangunan coy keren banget ibaratnya kayak pesawat lah woy 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 nani siapa ini vania siapa ini siapa lagi siapa lagi siapa lagi siapa lagi siapa lagi previatan fatla kakaknya tadi vania kakaknya fatla bibiratnya biiratnya saya kekaknya kakaknya yang siapa lagi ?" suapa lagi dan lu harus fight gitu lho, itu harus fight gitu lho, Azusa versus Bezelbuk, pengen tau sih siapa yang menel, karena kan sama-sama OP mungkin di episode terakhir gue berharap banget, please please Azusa versus Bezelbuk why sih kacang utara burung rock wow wah mahal mahal ya kapu twin, twins, twins Akara, ex Azusa gitu yang itu Azusa, yang itu Akara mirip banget ya sama-sama blonde sama-sama blonde gitu sama-sama nambut puning oh my god oh my god ya ha 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 cute banget selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati ini kan isekai santai gitu ya jadi kalau di anime lain gitu kan mereka kan menganggap bahwa raja iblis itu adalah musuh terakhir gitu tapi kalau di sentosite kan enggak tapi tetap ditakuti gitu kan sebagai orang yang paling kuat di isekai raja iblis selamat menikmati jadul banget ya jadul banget ya sangat-sangat jadul berpura-pura sakit berpura sakit iyalah gemeter ya pengawalnya iblis jangan bilang jangan bilang jangan bilang raja iblisnya ganteng ini gue debak loh gue debak loh gue gue belum nonton sebelumnya jangan bilang raja iblisnya ganteng jangan bilang jangan bilang handsome jangan bilang handsome jangan bilang handsome jangan bilang jangan bilang raja iblisnya ganteng maksudnya manusia gitu loh jangan bilang jangan bilang jangan bilang raja iblisnya jangan bilang raja iblisnya dia jangan bilang dia tau dong dia 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 raja iblisnya siapa lagi? dia pasti dia 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 ajar dia pasti dia ajar dia dia pasti dia Profat Pekora emang dari tadi dari tadi emang dari tadi aduh gamen aduh gamen tau gak dari tadi emang dari tadi emang dari tadi emang dari tadi ketemu dia ketemu rajanya gitu jadi dia masalah banget tapi dia gak sadis sih kayaknya tapi dia gak sadis kayaknya sih piling gue oi 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 Kacau Amor batu mulanya Rasa ke luar Amor batu Mampus 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 bagian sih Emang gue dari awal udah menduga gitu loh Awal gue udah menduga gitu loh Akhirnya akara gitu loh Yang bakal Buat rusuh gitu di Di tamu kerajaan iblis kan Yaudah Dan katanya diancem Hukuman hati gitu kan Dan di penjara Enggak tadi gue pikir Gue pikir aja iblisnya paling handsome kan gitu kan Atau apa gitu Tapi gue lupa Ini kan Karakternya kan cewek semua gitu Gue lupa sorry man Gue pikir Laki-laki gitu kan Ini Anime emang ceritanya perempuan semua gitu Gue gak mikir kesana sih Sumpah-sumpah gue Lupa gue lupa banget sih Lupa gue Kayaknya gue pikir kan Gue pikir kan Gue pikir kan Di anime ini ada Karakter laki-laki juga gitu kan Tapi perempuan semua gitu Ya perempuan semua kan Dan ternyata Raja iblisnya tuh loli gitu loh Oke Oke jadi di episode kali ini Azusa dapat penghargaan atau treatment lah Sebagai orang yang Apa namanya Berpengaruh gitu Dalam kehidupan Para iblis gitu Nah salah satunya adalah Membantai Bukan membantai sih Mengatasi Trouble Atau insiden naga biru dengan naga merah gitu Nah kayaknya kan dia dapet Apa namanya Kayak penghargaan lah Dan dia ingin Raja iblis bertemu dengan Azusa gitu Tapi ketika Dalam perjalanan Ya lu tau dirilah Kita diperlihatkan Banyak hal-hal yang menarik juga kan Salah satunya adalah Paus gitu Yang ternyata Di atasnya itu Ada Apa namanya Kayak Kota sendiri gitu Kayak penginapan sendiri gitu Ya itu Kayak salah satu Kayak Bentuk pesawat sih Tapi pesawat versi hewan gitu kan Yang ternyata isinya itu Ada tempat penginapan yang cukup megah juga gitu Itu gue suka banget sih Jadi itu hal-hal yang baru yang gue lihat juga sih Dan ketika Sampai ditujuan gitu Jadi si Raja Pelkora ya Pelkora Pelkora gitu Nggak ada yang menyadari gitu Bahwa selama Selama dia bicara dengan Loli satu ini Ternyata dia ini adalah Raja Iblis gitu Makanya Karena kebodohannya si Alcara ya udah Alcara dijatuhin hukuman mati gitu Atau dipenjara Nggak tahu sih semua hidup atau apa Gue nggak tahu Ya mungkin di episode selanjutnya Ya pasti bakal Bakal membahas hal itu sih Tentang Nantinya bagaimana Alcara bisa selamat gitu Di Hukumannya itu Apakah nanti bisa terbebaskan Apakah kita nggak tahu gitu Tapi kan ini komedi men Gue yakin pasti nanti bakal selamat ya Karena Tapi nggak tahu caranya gimana Mereka menyajikan di anime ini Gue nggak tahu Oke itu aja Reset anime dari gue Yang pasti jangan lupa subscribe Dan isi di komentar Kira-kira Anime apalagi Atau opening anime apalagi Bisa gue bahas Karena kemarin-kemarin Gue udah Ngedit Opening anime gitu Jadi Mohon bersabar aja Paling cepat besok Paling lama Mungkin Selasa atau Rabu gitu Karena ini cukup banyak juga Jadi gue bener-bener Harus edit sebaik mungkin Biar teman-teman betah gitu Nonton di channel gue gitu Karena selama ini Yang nonton di channel gue tuh Orang Indonesia itu dikit men Jadi gue akui sih Bahwa memang Banyak Orang-orang luar yang nonton channel gue gitu Dibanding orang Indonesia itu Gue nggak tahu sih Apa yang jadi masalah gitu Kalau Gue Boleh membandingkan Antara gue dengan Bill Itu sangat jauh banget men Gue tidak mau Diri gue sebagai Bill gitu Karena Bill itu punya Karena Bill sendiri kan punya Karakter sendiri gitu Dan gue tidak mau Atau tidak akan bisa Seperti Bill gitu Makanya Apa namanya Ya gue dengan cara gue sendiri Dan Kira-kira Apa yang Apa yang Yang bisa gue sajiin Ya semoga teman-teman bisa terhibur gitu Tapi Kalau misalnya lu punya masukan Isi di komentar aja Kira-kira apa yang baik Dan apa yang nantinya Bisa gue terimbangin Pertimbangan untuk Kebaikan channel gue gitu Dan jangan lupa like Kalau suka Jangan lupa like Kalau suka Jangan lupa like Seng notifikasinya Agar gue tidak menikmati video Gue Dan sampai ketemu lagi Selanjutnya Bye